Selamat datang di channel youtube saya, untuk kali ini saya akan membahas mengenai trigger finger atau jari pelatuk Sebelumnya saya berikan disclaimer dulu bahwa presentasi ini hanya ditujukan untuk masyarakat awam, tidak ditujukan untuk edukasi mahasiswa atau tenaga medis Trigger finger atau trigger thumb, sebelumnya akan saya berikan gambaran terlebih dahulu melalui video Jadi pada kasus ini, ketika pasien menekup jarinya, pasien akan kesulitan untuk meluruskan lagi Bahkan pada kasus yang berat, ketika sudah tertekup maka akan terkunci dan harus dibantu dengan tangan satunya untuk meluruskan Kalau mengenai jempol maka kita sebut dengan trigger thumb, sedangkan kalau mengenai jari yang lain kita sebut dengan trigger finger Apa sih trigger finger itu? Jadi trigger finger prinsipnya adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan dan penebalan pada pembungkus tendon yang ada di jari Pembungkus tendon itu yang berwarna biru ini Ada beberapa pembungkus tendon di jari Dan pada kasus ini, pada kasus trigger finger, yang mengalami radang atau penebalan itu adalah di A1 pule Jadi disini Tendon itu adalah bagian dari otot yang menghubungkan antara otot dengan tulang Berbeda dengan ligamen Kalau ligamen adalah bagian yang menghubungkan antara tulang dengan tulang Nah ini saya beri contoh secara langsung di tangan saya Jadi ini saya gambar posisi dari A1 pule Bagian dari pembungkus tendon yang mengalami radang dan penebalan Adanya disini Nah disini juga lah akan dilakukan operasi Kalau memang pasien membutuhkan operasi ya Trigger finger sering ditemui pada usia lebih dari 50 tahun Wanita lebih sering menderita ini daripada pria Dan seringkali ditemui pada penderita gencing manis, asam urat, rheumatoid arthritis Atau pada profesi pengeracin, penjahit, dan pengerja bangunan Dimana mereka lebih sering atau lebih keras menggunakan jari-jari dan tangannya untuk bekerja Saya pernah satu kali melakukan operasi trigger finger Dan saya temui adanya gumpalan kristal asam urat di pembungkus tendon Kalau rheumatoid arthritis ini adalah satu penyakit autoimun Nah urutan tersering dari bagian jari yang terkena trigger finger adalah Jempol dan jari manis Di antara dua ini ada yang menyebutkan nomor satu, ada yang menyebutkan nomor dua Sama aja sih, intinya pokoknya dua ini yang paling sering lah Dan sampai sekarang saya belum menemui adanya kasus trigger finger di kelingking Gejala yang muncul pada trigger finger Paling sering adalah pasien mengeluhkan nyeri atau kaku pada saat bangun pagi hari Awalnya bisa tidak sakit Tapi lama-kelamaan akan muncul sakit dan lokasinya itu di pangkal jari Dan lama-lama juga akan muncul penjolan juga Nah nyeri itu muncul Terutama pada saat menekuk dan meluruskan jari Seperti pada video ini ya, tadi saya ulang lagi ya Nah pada saat pasien menekuk ini dia udah kesakitan Pada saat meluruskan juga kesakitan Dan biasanya disertai dengan bunyi klik Pengobatannya secara umum ada dua Bisa tanpa operasi dan dengan operasi Pengobatan tanpa operasi prinsipnya ya Mengontrol penyebab atau pemicu penyakit Misalnya pada pasien kencing manis Pasien tersebut harus mengendalikan gula daranya dengan baik Dengan minum obat teratur Atau menerapkan pola diet yang baik Bisa juga dilakukan splint selama 4-6 minggu Splint itu artinya dilakukan bidai di jari yang terkena Untuk mengistirahatkan jari Supaya memberikan kesempatan Pembungkus tendon itu sembuh Dokter juga akan memberikan obat anti radang ya Nah ingat Prinsip dari penyakit trigger finger ini adalah terjadi radang Karena itu yang harus dilakukan adalah kompres dingin Karena kalau penyakit yang prinsip utamanya terjadi karena radang Dan kita berikan sesuatu yang sifatnya panas Seperti obat oles panas, balsam, dan sebagainya Itu justru akan memperparah Pasien juga bisa melakukan fisioterapi Prinsipnya dengan massage, stretching, atau pergangan tendon Tapi biasanya cukup lama ya Waktu yang dibutuhkan untuk fisioterapi sampai keluhan merda Nah Yang mengganggu dari trigger finger ini adalah rasa nyerinya Dan pasien jadi Mengalami gangguan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari Pilihan obat yang lain adalah dengan melakukan injeksi atau suntik Kapan dokter melakukan atau menawari pasien untuk menjalani injeksi Jika obat minum atau oral tidak mempan Atau jika rasa sakit sudah sangat mengganggu Berdasarkan penelitian dan pengalaman pribadi Tindakan melakukan injeksi ini sangat efektif ya Keluhan rasa nyeri maupun bunyi krik tadi itu bisa hilang Sampai hitungan minggu atau berbulan-bulan Ada dua jenis injeksi Yaitu yang pertama adalah golongan steroid Nah ini adalah golongan obat yang cukup banyak efek sampingnya Karena itu harus dipertimbangkan matang-matang Nah jadi steroid ini Prinsip pekerjanya adalah sebagai anti radang pada penyakit trigger finger ini ya Nah ini tadi efek samping yang banyak itu ya Meningkatkan gula darah Menurunkan daya tahan tubuh Kemudian bisa juga terjadi resiko tendon putus spontan Atau skin hipopigmentasi Skin hipopigmentasi itu adalah Daerah kulit yang disuntik steroid Akan berubah menjadi lebih putih Dibandingkan area sekitarnya Seperti di foto ini ya Nah jadi pasien yang sudah menderita kencing manis Tentunya tidak akan ditawari untuk Melakukan injeksi steroid Ada golongan jenis obat yang kedua yang disebut dengan Asam hyaluronat atau hyaluronic acid Hyaluronic acid itu adalah bahan yang diproduksi alami oleh tubuh dan ditemukan di kulit, sendi, jaringan penghubung, dan mata Prinsip bekerjaannya itu adalah Untuk mempertahankan air dalam jaringan tubuh supaya kondisinya tetap lembab Hyaluronic acid juga sering diberikan pada Diberikan sebagai obat Injeksi maupun obat minum ya untuk orang tua Terutama pada kasus nyiri lutut Kalau kata orang awam itu sebagai pelumas atau oli Golongan obat ini relatif aman dibandingkan steroid Efek sampingnya sangat minimal Jadi yang perlu saya garis bawahi sekali lagi adalah Karena prinsip dari Terjadinya trigger finger ini adalah Radang dan penebalan pembungkus tendon Maka apapun jenis obat yang dikonsumsi Baik itu obat minum Maupun pemberian injeksi oleh dokter Itu tidak akan menyembuhkan secara permanen Karena penyebabnya adalah Penebalan dari pembungkus tendon Jadi kalau misal pasien ingin sembuh total atau permanen Maka satu-satunya cara adalah dengan Menghilangkan penyebabnya Yaitu dengan melepaskan jepitan tadi melalui operasi Nah kapan kita mempertimbangkan operasi untuk kasus trigger finger Yaitu ketika semua terapi gagal Pasien sudah menjalani Pengobatan non-operasi tadi Sudah minum obat Sudah dikombinasi dengan fisioterapi dan obat suntik Tapi keluhan nyeri masih ada Masih muncul berulang Dan pasien mengalami keterbatasan atau gangguan Untuk melakukan pekerjaan sehari-hari Pertimbangan untuk melakukan operasi ini Biasanya akan saya Tawarkan lebih awal Jika orang Jika pasien tersebut memang Pekerjaan sehari-harinya Sangat membutuhkan fungsi jari atau tangan secara maksimal Contoh penjahit Atau atlet Operasi trigger finger ini termasuk operasi kecil dan relatif singkat 10-15 menit saja Dengan resiko atau efek samping yang sangat minimal Pasien akan Menjalani Pembiusan lokal Jadi masih bangun Dan tersadar Hasilnya bisa langsung dirasakan oleh pasien Jadi biasanya di tengah-tengah operasi Ketika jepitan sudah saya bebaskan Dan kulit belum dijahit Pasien saya minta untuk Menekuk dan meluruskan Jari yang nyeri Biasanya keluhan akan langsung hilang Nah untuk perawatan setelah operasi cukup sederhana Luka tidak boleh kena air Sampai jahitan dilepas 10-14 hari kira-kira Pengobatan atau tindakan operasi Baik Pemberian obat minum Obat suntik Obat suntik Golongan steroid Golongan hyaluronic acid Fisioterapi Dan tindakan operasi Itu ditanggung BPJS 100% Jadi jika Anda memiliki BPJS Jangan ragu untuk menggunakan BPJS Untuk berobat ke poliortopedi dengan memanfaatkan Fasilitas tersebut Ya cukup Singkat ya penjelasan saya mengenai trigger finger atau trigger thumb Jika ada pertanyaan Silahkan diketik di kolom komentar Dengan senang hati akan saya jawab Jangan lupa untuk like dan subscribe Karena saya akan terus membuat Konten edukasi mengenai penyakit-penyakit Yang berkaitan dengan ortopedi di youtube ini Terima kasih